Halo Vivo Lovers, kembali lagi dengan saya, Rahmat Shah, promoter Vivo G-Bros komputer dan smartphone. Nah, kali ini saya mau review tentang Vivo V17 Pro, salah satu produk flagship dari Vivo smartphone. Nah, dari sini saya mau menunjukkan yang namanya sidik jari dalam layar atau screen touch ID yang dimiliki oleh Vivo V17 Pro ini. Satu lagi, kalau untuk dari segi kamera, dia sudah menggunakan yang namanya dual pop-up camera. Nah, yaitu resolusi kamera utama 32MP dan satu lagi, dan kamera yang kedua-duanya itu resolusinya 8MP yang berfungsi untuk wide angle. Nah, wide angle itu sendiri dia seperti ini, dengan sudut lebarnya itu sampai 120 derajat. Nah, jadi kalau untuk pengambilan foto, itu dia semakin lama, semakin lebar, sehingga kita bisa menjadikan fotonya itu suatu momen yang berharga di saat kita berfoto rame-rame dengan keluarga atau teman kantor. Nah, sebagainya. Satu lagi, kalau di sini dia ada juga yang namanya kamera bluram. Nah, itu fungsinya untuk yang namanya memfokuskan pada objek dan memblurkan pada bagian belakangnya. Nah, jadi kalau seandainya kita mau selfie, itu dia sangat bagus hasilnya, karena dia lebih detail dan lebih journey.